Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi dan Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi berhasil mengungkap kasus sindikat perdagangan anak di kota Jambi. Sebanyak 13 anak di kota Jambi dijual ke pria hidung belang yang berada di Jakarta. Tim gabungan Satreskrim Polresta Jambi dan Ditreskrim Polda Jambi berhasil mengungkap sindikat perdagangan anak di kota Jambi. Sebanyak 4 pelaku dengan masing-masing peran diamankan polisi. Keempatnya ialah Sudin alias Koko 52 tahun warga Jakarta yang merupakan pelaku utama sebagai pemakai jasa anak di bawah umur tersebut. Dan 3 warga kota Jambi yang merupakan Mucikari ialah Rizki 29 tahun, BIS 19 tahun, dan pelaku anak ARS 15 tahun. Dari para tersangka, polisi mengamankan sejumlah uang hasil transaksi penjualan, handphone, dan invoice sewa hotel, tiket bus, dan pesawat. Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi mengatakan korban diiming-imingi sejumlah uang dan barang oleh para Mucikari. Setelah mendapatkan korban, Mucikari berkoordinasi dengan pelaku Sudin alias Koko. Kepada korban, Sudin membayar 3,5 juta rupiah untuk sekali berhubungan badan. Total korban di kota Jambi sendiri mencapai 13 orang dan polisi memastikan korban masih akan bertambah. Dua laporan polisi yang sudah kami tangani, yang sudah masuk ke Korresta, untuk korban, semuanya ada 13 orang. Dan tidak menurut kemungkinan dari pengembangan penyidikan, untuk korban akan bertambah. Itu dua laporan polisi yang sudah masuk ke Korresta. Sementara dua laporan polisi lagi yang sudah masuk ke Direkturan Kriminal Umum Kolda Jambi, di luar dua laporan polisi yang tidak menurut kemungkinan juga. Akan bertambah korban-korban anak yang lokus deliktinya, baik di kota Jambi maupun di salah satu kota di Pulau Jawa, yaitu di Jakarta. Saat ini para korban mendapatkan pendampingan di Lembaga Perlindungan Anak Kota Jambi. Para pelaku akan disangkakan dengan Pasal 76F Junto Pasal 83 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 17 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemerantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Di Masan Jaya, Cik TV, melaporkan.